Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel youtube aku, nah kali ini aku mau nge-review produk dari She Shadows Schem Care, ini Essential Defense Trio, ini yang holiday set temanya, di She Shadows ini, jadi dia dapet 3 produk, ini yang ada di tangan kiri aku, jadi dapet yang Ultimoor, ini dapetnya itu 15 gram, terus yang Cleansing Foam, ini dapetnya yang 20 gram, terus ini ada tonernya, dapetnya yang besar 75 mili, selain 3 set ini, aku juga dapet banyak banget bonus dari mereka, free sample, sama sheet masknya mereka, yaitu yang White Loosen Brightening Mask, ini bakal aku pake juga, ini dapetnya cuma 1 sheet aja ya, dan ini bonus sample lainnya, ini kecil-kecil, travel size gitu, ada moisturizer, terus ini ya sunscreen, bentuknya kayak gel, tapi dia sunscreen, terus ada eye creamnya juga, di sini aku mau bacain dulu, ingredientnya dari si Shadow Ultimoor Power Infusing Concentrate, yang botolnya warna merah ini, yang kemasan utamanya, jadi ini ingredientnya ada water, alcohol, dinain, glycerin, buterin, glycol, terus ada penorexil, pokoknya banyak banget, terus ini juga ada sedikit perfume, jadi mungkin ini kayak ada wangi perfumenya sedikit, cuman ini yang aku baca-baca dari review orang-orang, ini bener-bener oke banget buat kulit wajah kalian tuh bikin jadi bright, terus jadi mulus, aku udah pernah pake sekali, dan ini emang hasilnya oke banget, jadi waktu itu aku lagi jerawatan, terus semalamnya aku pake, paginya itu jerawatnya udah hilang, kayak jerawat yang mau numbuh, kan awalnya dari kayak merah-merah, terus kayak bentuk semalamnya jerawat, tapi dengan pake ini waktu itu aku bisa sembuh paginya, jerawatnya hilang gitu. Terus yang kedua ini ada C-shadow treatment softener enrich, ini kayak toner gitu ya, terus ini dibilang for normal dry and very dry skin, jadi ini kalian pakenya after cleansing, kalian pake kapas, terus di tap-tap aja ke wajah kalian, kapasnya itu yang udah dikasihin si tonernya ini, sama kayak kalian pake toner-toner biasa. Nah ini wajah aku udah aku bersihin makeupnya, sekarang aku mau pake sheet masknya dari C-shadow ini, aku buka, sebenernya produk C-shadow ini udah beberapa bulan lalu sih aku beli, tapi baru sempet aku review, dan produknya itu aku taro di lemari terdingin, karena kan katanya kalau skincare itu ditaro di kulkas itu lebih awet jatuhnya. ini sheet masknya, bentuknya seperti kertas basah, tisu basah, jadi nggak transparan, ada kan yang sheet mask itu yang transparan ya. nah ini, wanginya wangi khas si C-shadow ya, enak, wanginya segar banget. ini tuh katanya bikin efek, bikin mencerahkan kulit, kalau kalian pake ini. kalian agak masat sedikit sampai si masknya itu menempel. aku suka banget bau khasnya C-shadow ini apa ya, kayak bau-bau timun, tapi lebih fresh lagi sih. oke ini aku bakal tunggu dulu sekitar 15 menit sampai 20 menit, lalu aku akan balik lagi. nah ini udah sekitar 20 menitan aku pake masknya, aku mau lepas. ini masknya masih stay kayak lembab gitu loh, biasanya kalau mas-mas lain kan kalau mas-mas lain, masker maksudnya. itu udah hilang gitu kelembapannya, karena kan udah nempel ke wajah semua ya, moisturizer-nya itu. tapi ini masih banyak itu, si moisturizer-nya di maskernya jadi sayang mau buang. nah di kemasannya juga ini, di dalamnya masih ada sisa-sisa cream-nya gitu. jadi kalian masih bisa apply ke wajah kalian, kalau dirasa masih kurang banyak yang nempel. nah ini kalian bisa liat kan, ini sebenernya dipake sebelum tidur pun. kalian tinggal sampai paginya juga gak masalah gitu. karena ini bener-bener bikin wajah kalian lembab dan cerah jadinya. tadi kan karena aku abis makeup, jadi aku abis bersihin makeup, langsung aku pake maskernya baru, aku step selanjutnya bersihin muka pake facial foam-nya. nah sekarang aku mau cuci muka pake facial foam-nya dari si Shido. saya olduğu saat itu buat Yeah. aku mau coba pake facial foam-nya dari aku pada akhirnya. aku aku tau. aku aku tau. aku tau. aku aku tau. aku tau. aku tau. aku tau. aku tau. Nah, ini hasilnya setelah aku cuci muka, terus aku perintan. Wajah aku sih jadi lebih keset ya, dan semua kotoran yang bekas sisa-sisa makeup tadi, keangkat semua. Untuk facial foam-nya oke, karena muka aku ini jenisnya kan berminyak. Jadi karena si facial foam-nya itu bikin kulit jadi keset after dicuci, ini cocok banget buat orang yang minyaknya parah gitu ya. Lalu misalnya aku mau pake tongannya mereka, ini aku pake indah as, kesepaknya ke muka. Kalian cacat ini aja. Nah, ini setelah aku pakein toner, aku sih ngerasa kulit aku lebih plumping atau apa ya, yang tadinya keset itu jadi lebih kayak ketarik gitu. Selanjut, mau pake moisturizer-nya. Ini aku pakeinnya biasanya cukup setetes gini aja, karena dia bener-bener bisa nge-cover semua muka biarpun pakenya dikit. Dan hampir semua produknya si shadow ini dia ada wangi perfume ya. Jadi buat kalian yang alergi perfume kulitnya, bawa-bawa perfume sebaiknya dikonsultasiin dulu. Cuma kalau untuk kulit wajah aku sih nggak ada masalah, malah aku suka yang wangi-wangi kayak begini tuh kayak seger aja gitu dipakenya. Lalu next, ini eye cream-nya mereka. Ini juga dia bentuknya gel, clear gel gini. Ini aku pakeinnya biasanya setetes aja, karena ini udah banyak bisa nge-cover bawah mata. Terutama yang kalian punya mata panda atau matanya hitam suka begadang. Ini cocok banget. Dan yang terakhir aku mau pake si Ultimune Power Infusing Concentrate. Dia botolnya mewah banget kayak gini. Ada pump-nya juga. Aku juga biasanya pakeinnya 2 tetes cukup. Dan udah selesai. Jadi sekarang aku mau siap-siap buat tidur, besok aku mau lihat hasilnya. Biasanya sih kulit aku jadi lebih cerah pas bangun itu kalo pake produknya CC Shadow. Dan untuk informasi aja, ini produknya aku waktu itu belinya dari Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box bagi kalian yang mau beli. Dan waktu itu sih promonya lumayan banget ya. Jadi aku dapet sebanyak itu tuh cuma sekitar 500 ribuan. Jadi kan ini bukan yang full size ya. Biasanya itu normal price-nya yang full size mereka itu satunya aja sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Nah ini tuh mereka yang travel size holiday shade. Tapi lumayan sih travel size-nya gak kecil-kecil banget gitu. Gak kayak yang ada kan produk lain tuh yang travel size bener-bener mini gitu ya. Ini lumayan banget. Bisa dipake sampai bahkan sebulanan gitu, itu cukup. Oke guys segitu aja review dari aku untuk produknya CC Shadow. Jadi menurut aku produk CC Shadow ini patut untuk kalian pertimbangkan untuk skincare routine untuk kalian pake. Karena ini produk Jepang ter-the best menurut aku. Best seller juga di Jepang sama. So see you in another video, bye!